Sementara itu, Pemirsa seorang kakek berumur 70 tahun di Karangasem, Bali, tega mencabuli anak tetangganya yang berusia 8 tahun. Ya, mirisnya lansia ini berdalih perbuatan bejatnya hanya sebatas bercanda. Pria lansia inisial IWS, 70 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran Pores Karangasem setelah terbukti mencabuli anak 8 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi bejatnya terungkap saat ibu korban mencari anaknya ke rumah pelaku. Ibu korban melihat tersangka keluar dari kamar dan putrinya masih berada di dalam kamar. Saat ditanya apa yang telah dilakukan pelaku kepada anaknya, pelaku berkilah tak melakukan apa-apa. Selama beberapa hari, ibu korban melihat anaknya berjalan tak biasa. Setelah diresak, korban mengaku dicabuli oleh pelaku. Setelah mendengar pengakuan dari sang anak, orang tua korban langsung melapor ke Pores Karangasem. Tersangka mengaku tak menyesal dan menyatakan perbuatannya hanya bercanda. Sebab korban sering ke rumahnya untuk belajar menganyam keranjang. Tetap mengimbau ya, kemarin juga kita sudah meminta juga Baping Katimas kita juga untuk turun dan mengimbau kepada masyarakat. Khususnya kepada orang tua yang masih memiliki anak yang masih harus dalam pengawasan orang tua. Nah, ini agar tidak membiarkan, khususnya putri ya ini ya, agar tidak membiarkan putrinya itu untuk berkeliaran sendiri. Nah, ini juga bukan hanya untuk putri, tapi untuk putra juga sama. Karena kalau untuk putri, kita mencegah terjadinya kasus-kasus pencabulan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaku di jarak pasal 76E, Junto Pasal 82 Air 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih.